Halo selamat siang Tribuners, hari ini bersama saya Alexadea akan menemani Anda dalam Tribun News Lab edisi Kamis 10 November 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju informasi pertama Tribuners, Nia Ramadhani menyampaikan klarifikasi terkait dengan kabar yang membuatnya dan Ardi Bagri menjadi sorotan publik. Diketahui pasangan selebriti itu dituding menggunakan kursi orang lain saat hadir di konser MLTR. Tudingan itu bermula saat akun Instagram bernama Adia Sona mengaku tidak bisa duduk kursi karena kursi tersebut digunakan oleh Nia dan Ardi. Wanita tersebut mengaku sebagai penonton dengan nomor kursi Diamond DA36 dan DA36 untuk bagian paling tengah. Akhirnya setelah viral dituduh duduk di kursi orang, Nia Ramadhani buka suara mengenai kabar tersebut. Melalui unggahannya di Instagram story miliknya pada Rabu 9 November, Nia Ramadhani mengunggah sebuah screenshot. Dia mengatakan bahwa pihaknya menanyakan hal itu secara langsung kepada promoternya. Promoter menyebut jika pengakuan dari orang lain tersebut adalah hal tidak jelas. Promoter itu langsung mengusut kasus tersebut. Melalui unggahannya selanjutnya, Nia Ramadhani memperlihatkan cat yang lainnya. Promoter itu mengatakan bahwa orang tersebut berada di kursi DA, sedangkan Nia Ramadhani duduk di kursi AA yang dapat diakses oleh siapapun tanpa menggunakan gelang tiket. Nia Ramadhani pun meminta izin untuk melakukan screenshot cat tersebut sebagai bukti. Promoter pun mempersilahkan Nia Ramadhani untuk melakukan screenshot. Dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada Nia Ramadhani. Screenshot lain pun diperlihatkan oleh Nia. Dalam foto itu terlihat tempat duduk Nia berada di row pertama, sedangkan kursi yang diduduki oleh dua orang tersebut adalah di row kedua. Nia Ramadhani juga menjelaskan bahwa tempat kursinya di row pertama dan tidak ada nomor kursinya. Promoter lantas meminta Nia Ramadhani untuk bersabar atas tuduhan tersebut. Lagi lanjut, promoter tersebut juga meminta akun Instagram yang sudah menuding Nia Ramadhani. Hal itu dilakukan untuk melaporkan akun tersebut dengan pelanggaran Undang-Undang ITE. Promoter pun menjelaskan, sedangkan tiket tersebut tidak diperjual belikan. Lantas berduka jika tiket tersebut tidak dipakai, lantas kemudian diperjual belikan kepada orang lain. Diberitakan sebelumnya, penonton konser Michael Learns to Rock atau MLTR yang digelar di Tekasa Belangka, Jakarta Selatan pada selasa 8 November menumpahkan rasa kecewanya di media sosial karena pengalaman kurang menyenangkan yang ia alami. Melalui Instagram at Dia Sona, ia bercerita bahwa tempat duduk yang seharusnya menjadi miliknya justru diduduki oleh Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Curhatan itu lalu diunggah ulang oleh Instagram at Dunia Neti pada Rabu 9 November. Akun tersebut mengunggah curhatan penonton itu yang disandingkan dengan foto Nia Ramadhani dan Ardi Bakri yang membagikan momen bahagia saat menonton konser MLTR. Diketahui jika saat itu Nia Ramadhani membagikan momen saat dirinya dan Ardi Bakri memperlihatkan senyum sumeringah saat menyaksikan Jaskar Richard dan personil MLTR lainnya membawakan sejumlah lagu. Dalam mengunggahan tersebut terungkap bahwa Nia Ramadhani dan Ardi Bakri menduduki kursi penonton lain saat menonton konser MLTR. Hal tersebut membuat sosok penonton tersebut lantas mengundang kekesalan karena kursi konsernya diduduki oleh Nia dan Ardi. Sehingga membuatnya menceritakan kejadian tersebut di media sosialnya. Ia mengaku dirinya sempat datang terlambat dalam konser tersebut. Namun saat telah menuju ke tempat duduk seharusnya, penonton tersebut justru melihat jika kursinya diduduki oleh pasangnya Nia dan Ardi. Melihat hal tersebut, sosok penonton itu lantas memilih diam, lantaran tidak bisa mengusir Nia maupun Ardi. Sehingga ia memutuskan kembali ke kursi kosong yang bukan merupakan tempatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!